Terima kasih. Terima kasih. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, hujan-hujan tidak apa-apa, harus tetap istiqomah ya. Rumusnya kemarin saya bilang ilmu itu cahaya dari Allah, diantara yang menggerakkan Allah untuk menurunkan cahayanya pada kita itu istiqomah. Hujan itu rahmat, katanya orang Jawa, hujan itu jawah. Konon itu akronim dari para wali bahwa hujan itu, Jawa itu kepanjangan dari Ja'a Rahmatullah. Ja'a Rahmatullah, jadi rahmatnya Allah sedang datang. Kenapa kok hujan bisa jadi banjir? Itu bisa kita cek mungkin kita salah mengelola rahmatnya Allah itu. Jadi Allah itu sering ngasih kita rahmat, macam-macam dia ngasih kita. Kadang-kadang kitanya yang keliru mengelola. Permasuk makanan, makanan itu harusnya rahmat barokah. Kenapa bisa jadi penyakit? Kan sekarang banyak. Makan gula jadi diabetes. Makan yang enak-enak, kambing, bisa jadi kolesterol, dalah tinggi. Pasti kita salah mengelola. Dulu saya punya guru yang saya tanya persoalan ini. Kok visong gisheh? Makan itu bisa jadi penyakit. Jawabannya simpel. Kamu kalau makan mesti enggak doa. Enggak pernah doa. Saya enggak tahu berapa di sini yang masih mentradisikan sebelum makan berdoa serius loh ya. Enggak berdoa asal di mulut. Bahkan di Islam itu kan indah. Doanya Allahumma bahariklana. Kok makanan bisa jadi penyakit? Berarti enggak barokah makanannya. Enggak bahariklana. Berarti makanannya malah jadi... Lu saya sudah doa ya Pak? Sudah Allahumma bahariklana. Berarti doamu enggak manti. Kenapa doamu enggak manti? Dicek sendiri. Itu babnya nanti beda. Sama kayak hujan. Kenapa kok hujan harusnya rahmat bisa jadi banjir? Itu pasti kita salah mengelola. Sama dengan perbedaan. Ikhtilafu umati rahmat. Harusnya perbedaan itu jadi rahmat. Kok malah jadi tawuran? Itu pasti kita salah mengelola. Perbedaan. Oke. Itu pembukaannya. Malam ini kita sesi terakhir. Di bulan Oktober. Kemarin saya menyebutnya judulnya kita kitab-kitab tipis. Kita ketemu dengan seorang pujangga dari barat. Yang sangat populer. Nama baratnya adalah Khalil Gibran. Itu kalau pakai bahasa Arab. Nama asli ini adalah Jubron sebenarnya. Asli Libanon. Jubron, Khalil, Jubron. Namanya sama kayak namanya ayahnya. Jadi nama aslinya itu Jubron, Khalil. Punya bapak namanya Jubron juga. Ditulis dalam bahasa Latinnya biasanya pakai Gibran. Nanti nama Khalil Gibran itu gelar sesuai dialek lahjahnya orang Amerika. Karena Khalil Gibran ini hidupnya di Amerika. Di New York. Dulu saya lupa tahun 2016 juga saya mengangkat Khalil Gibran di sesi para pujangga. Tokoh-tokoh pujangga antara lain. Kemarin kita mengangkat Khalil Gibran. Jadi saya tidak akan ngomong banyak lagi untuk mengantarkan beliau. Biar tidak menghabiskan waktu. Biar tidak menghabiskan waktu. Langsung kita cucuk saja The Profit-nya. Jadi The Profit ini salah satu bukunya Khalil Gibran yang paling laris. Tahun 2012 kemarin itu habis copyrightnya. Jadi sekarang siapa saja boleh kalau mau menerjemahkan, mau menyebarluaskan. Itu sudah dicetak di penerbit aslinya saja sebelum diterjemah. Itu sekitar 2.300.000 eksemplar. Ya. Ojo dipadak ke buku yang tak tumpuk di situ. Yang teman-teman taruh di situ ya. Buku filosof, buku thinking skill itu. Rungatus saya orang ngetek ke. Itu 2 juta loh. Itu di edisi penerbit resminya namanya Promoteus. Dan sudah diterjemahkan di 40 bahasa. Kalau ada yang mau menerjemahkan boleh. Yang belum bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa. Tidak apa-apa tuh. Isinya bagus. Meskipun ini bukan karya pertanyaannya Khalil Gibran. Tapi ini karya yang paling terkenal dari Khalil Gibran. Sudah di film kan. Ini logonya agak bagus. Saya sebenarnya motong logonya filmnya. Cuma filmnya animasi. Animasi serial. Nanti tiap bab diambil satu seri dengan direktur yang berbeda. Judulnya sama The Prophet. Produsernya adalah artis seksi. Namanya Salma Hayek. Kalian mesti kenal lah yang bongso seksi-seksi itu kan wawasanmu lebih luas. Daripada aku ya. Jadi. Kalau ada yang mau. Kemarin 2014 keluarnya serial itu. Belum sampai di Indonesia. Bajakannya tak cari. Tidak ada-ada. Karena mungkin. Pembacak di Indonesia tidak tertarik. Opo film The Prophet. Jadi The Prophet ini mengisahkan ada penyair, sastrawan, ilmuwan, filosof, sekaligus politikus yang diasingkan. Di satu pulau. Namanya pulau Orvelis. Ceritanya The Prophet diawali ketika The Prophet ini namanya Al-Mustafa. Dan tidak usah heran. Jangan-jangan itu mau nyenggung-nyenggung Islam Nabi Muhammad. Mungkin iya. Karena Khalil Gibran diantara yang sangat mempengaruhinya adalah Islam. Dengan ajaran sufistiknya. Itu yang sangat berpengaruh di Gibran. Meskipun dia aslinya seorang Kristen. Alirannya namanya Aliran Maronit. Di Libanon. Dan nanti pada akhirnya sebenarnya dia appreciate pada semua agama. Khususnya di level spiritualnya. Itu Khalil Gibran. Jadi di Islamnya dia sangat banyak konotasinya. Dalam pikiran-pikirannya. Karena memang ya mungkin masuk daerah Timur Tengah Libanon. Ya seperti saya bilang dulu. Bayangkanlah Khalil Gibran ini orang yang pendiem. Introvert. Terus apalagi tidak banyak ngomong. Pendiem ya tidak banyak ngomong. Maksudnya ngomong pendiem cerewet. Karena ada yang bilang gitu. Saya itu aslinya pendiem loh Pak. Tapi ya cerewet. What the way. Jadi dia ini pendiem. Cerita hidupnya agak enggak enak memang. Agak tragis. Jadi yatim Pia itu sejak kecil. Yang membiayai hidupnya. Kakaknya dari suami ibunya yang pertama. Suami ibunya ini anaknya penceta. Kalau bapaknya ini pekerja serabutan. Nah ketika nikah sama bapaknya ini sudah janda. Nah yang membesarkan Gibran membiayai ini kakaknya yang dari suami pertama. Namanya Peter. Nanti Khalil Gibran punya dua adik perempuan. Namanya Sultana dan Mariana. Libanon krisis. Karena Libanon saat itu dikuasai Turki Usmani. Turki Usmani sedang dalam masa surut. Sehingga jadi kejam. Jadi tiran. Kemudian banyak orang ngungsi. Termasuk keluarganya Khalil Gibran. Nanti ngungsi ke Boston. Ke Amerika. Mengungsi Gibran sekitar umur 10 tahun. Nanti kembali lagi ke Libanon untuk belajar. Karena dia lebih tertarik ilmu-ilmu timur. Sampai umur 18. Disitulah nanti ada cerita broken wing. Sayap-sayap patah. Dia jatuh cinta. Cuma yang dicintai anaknya bangsawan. Pendeta terkenal yang bangsawan. Jadi gak level. Akhirnya patah hati. Jadilah buku. Sayap-sayap patah. Itu umur 17 loh ya. 18. Jadi umur 18. Sudah jatuh cinta. Patah hati. Tapi menghasilkan buku. Terus. Ya gak usah dibandingkan sama kalian. Kalian jatuh cintanya saya kan belum. Masa mau nulis buku. Terus. Pulang ke Amerika umur 19. Terus. Disitu mulai kehidupannya gak enak. Adiknya yang paling kecil. Yang namanya Sultana. Meninggal. Kena TBC. Disusul ibunya. Disusul kakaknya yang membiayai hidup. Tiga orang. Dalam waktu empat bulan. Kehilangan tiga orang sekaligus. Terus. Terus dia. Karena pintar. Dikasih. Biasiswa. Seorang perempuan. Yang jauh lebih tua dari dia. Namanya. Mary Elizabeth Haskell. Dari atas biayanya Mary inilah dia nanti dibiayai. Meskipun. Sudah. Kelihatannya saling seneng. Dua orang ini. Tapi gak kawin-kawin. Sampai Mary dikawin orang lain. Stress lagi. Sekali lagi berat. Terus. Dekat lagi sama perempuan namanya Barbara Yang. Tapi juga gak kawin-kawin. Terus. Punya pacar namanya May Ziyadah. Itu pun pacarannya kayak masa lalu. Pakai surat-suratan. Itu pun yun. Gak jadi kawin-kawin. Sampai Khalil Gibran meninggal umur 48 tahun. Masih muda. Tapi pengaruhnya di dunia sastra. Dunia kepujanggaan luar biasa. Umurnya hanya 48 tahun. Sakitnya sama kayak ibunya. TBC plus kanker hati. Penggemar kopi. Yang suka kopi mungkin masih ada kesempatan untuk jadi kayak Khalil Gibran. Sehari ceritanya dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Ini gak usah ditiru ya. Nanti jadi makanannya gak barokah kayak tadi. Berlebih-lebihan. Akhirnya sakit. Oke. Jadi itu kok malah jadi cerita ya. Dulu sudah tak ceritain. Oke. Jadi dia kita langsung menjerajai The Prophet ya. Siap-siap. Gak kayak kemarin-kemarin. Temanya nanti akan sangat banyak malam ini. Kita semacam mengambili satu-satu hikmah-hikmah dari tulisan dari bab-bab yang ada di The Prophet. Itu ada sekitar 26 bab. 26 puisi, 26 judul. Macem-macem. Ada makan, ada kebebasan, ada macem-macem. Nanti kita lihat satu-satu. Meskipun gak mungkin saya ngomong ke 26-nya. Ada satu-dua yang saya tinggal. Ada satu-dua yang saya ngomongnya agak panjang. Pertimbangannya. Ya sak isaku wai. Sak minat ku ya. Jadi gak. Pak kok yang tema ini ditinggal. Ya wacanen dewe. Ya. Pokoknya ini gak pesenan. Kan rumusnya ngaji ini kan pake teorinya Bushido Jepang kemarin kan. Isakuiki. Jadi. Isaku ya cuma ya ini. Jadi kalau kamu pengen lebih dalam. Belajarlah sendiri. Oke. Bismillah ya. Kita buka dari bab pertama The Prophet. Datangnya kapal. Ini maksudnya kapal menjemput. Al-Mustafa. Untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Cuma saat dia mau kembali. Orang-orang. Yang. Di tempat pengasingannya dia. Semuanya berbondong-bondong. Tingin melepas dan. Berat sekali melepas. Orang besar. Orang agung. Yang namanya Al-Mustafa ini. Kalimat-kalimatnya. Bagus. Al-Mustafa. Yang terpilih dan terkasih. Laksana fajar di zamannya. 12 tahun lamanya. Terdampar di kota Orvalis. Kini menanti kapalnya tiba. Membawanya pulang. Ke pangkuan bumi. Kelahirannya. Titik-titik itu. Berarti ada yang saya loncati. Itu nanti. Orang-orang pada datang semua. Tanya macam-macam. Intinya berat sekali. Kalau mau ditinggalkan. Al-Mustafa. Terus. Al-Mustafa bilang. Aku. Si pencari kesunyian. Mustika apakah. Yang telah kutemukan. Di dalamnya. Yang patut kuwariskan. Pabila hari ini. Saat ku mengetam. Di ladang manakah dulu. Ku sebarkan benih-benihku. Serta musim apakah. Yang terlupa. Jadi ini dia mau ngomong. Selama ini aku itu. Diem. Mencari kesunyian. Yang masyarakat juga diem aja. Gak mau tanya macam-macam. Gak mau belajar macam-macam. Lah kok sekarang aku mau pergi. Berbonong-bonong. Menahanku pergi. Kalau ini kebaikan. Kapan aku menanam kebaikan. Itu. Maunya al-Mustafa. Ini sebenarnya sindiran. Bagi kita. Dalam hidup kita. Itu sebenarnya. Sering sekali. Mungkin guru. Mungkin buku. Mungkin ajaran. Yang berseliweran. Lewat di depan kita. Dan kita cuekin. Banyak orang pinter. Banyak orang luar biasa. Kita cuekin. Begitu mereka mau pergi. Kita baru. Ah kok sudah pergi ya. Ceritanya banyak. Sekarang yang sering siarah ke Gustur. Mewali-walikan Gustur. Mungkin dulu waktu Gustur diturunkan. Dia yang paling getul. Mengkritik. Mendemo. Begitu pergi sekarang. Kok sudah pergi ya. Banyak ulama. Banyak orang pinter. Banyak orang agung. Yang. Dalam hidup kita lewat. Begitu saja. Dan kita tidak mengambil manfaat. Apa-apa. Kita sering kaget. Iya ya. Eman-eman. Coba dulu. Selalu begitu. Dan itu tabiat. Manusia. Jadi. Satu ba'it itu. Menurutku. Maknanya ke situ. Ba'it kedua dia ngomong. Jika inilah waktunya kuangkat lentera. Nyala di dalamnya bukanlah dariku. Kosong dan gelap kuacungkan. Penjaga malamlah penyulut sumbu. Setelah minyaknya dipenuhkan pula. Nah ini. Kerendah hatian. Seorang guru. Orang yang levelnya. Nyampe ke. Kesadaran ketuhanan. Bahwa. Ya sudah. Kalau memang sekarang saatnya aku ngasih banyak petua. Tak kasih petua. Cuma aku ini. Kayak orang yang. Ngasih lampu. Lampu ini. Dia menyala. Bikin kamu terang atau enggak. Enggak tergantung aku. Tapi. Penjaga malam. Ya kalau di Islam. Ya saya bilang tadi. Allah yang ngasih cahaya. Dan Allah juga yang memenuhkan minyaknya. Jadi itu. Gambarannya. Di brand dia mau ngomong. Kalau memang. Ajaran-ajaran yang tak sampaikan ini. Bisa mencerahkanmu. Itu bukan dari aku. Tapi. Dari yang menyalakan lampu. Dan bukan aku. Aku cuma. Nadong ke lampu gini. Ya kalau analoginya ngaji malam ini. Tiap malam kemis. Kamu tak kasih lampu-lampu. Yang entah bermanfaat. Entah enggak. Lampu yang tak kasih padamu itu. Bisa menerangi hidupmu. Apa enggak. Tergantung si penyala lampu. Tergantung Allah. Jadi. Di antara sekian. Mungkin sudah seratus berapa kita ngaji itu. Mungkin ada salah satu yang lampunya menyala. Bikin kamu. Naik level kesadarannya. Bikin kamu. Tercerahkan. Nah itu Alhamdulillah. Kalau enggak. Ya ditunggu aja. Sopo ngerti. Lampu-lampu yang akan datang. Bisa bikin hidupmu cerah. Ya enggak cuma ngaji ini. Semua ngaji. Semua kajian. Mungkin. Justru bukan lampu ini. Tapi dari lampu-lampu yang dibawa Ustadz-Ustadz di TV itu. Mungkin lampunya Mama Dede. Lampunya Ustadz Maulana. Lampunya. Sopono yang di TV-TV itu. Loh Sopo ngerti. Oke. Lalu saya. Pagi-pagi mendengarkan Mama Dede. Dapat pencerahan luar biasa. Ada ibu-ibu yang tanya. Mama. Suamiku kawin lagi. Mama Dede jawabannya. Ibu yang salah. Kenapa sampai bisa suaminya tertarik ke wanita yang lain. Enggak tertarik ke ibu saja. Jawabannya ampuh itu. Ada orang curhat malah dimarahi. Ya malah. Kamu enggak mikir kan. Biasanya kalau ada orang tanya. Suamiku nikah lagi kan. Yang dimarah-marahi yang nikah lagi. Ternyata bisa juga yang dijawab. Yang dimarah-marahi yang mengadu. Suaminya nikah lagi. Mungkin. Memang ada loh dimensi itunya. Kenapa kok bisa sampai suaminya. Enggak betah di rumah. Kok dibikin betah. Itu sudut pandang yang khas. Mungkin kamu enggak mikir ke situ. Tapi mama Dede bisa mikir ke situ. Padahal dia perempuan. Itu kan khas. Yang paling benar yang mana ya tetap lihat situasi. Tapi kan ini namanya sudut pandang yang berbeda. Ya lumayan kan dari mama Dede dapat lampu kecil. Wawasan yang baru. Hari ini kan kita suka ngeritik. Apa-apa dikritik. Semuanya disalah-salahkan. Ambil manfaat dari apa saja. Yang bisa kamu ambil. Oke. Nah. Terus. Setelah Mustafa ngomong begitu. Orang-orang kemudian bilang. Laksana ruh. Engkau hidup di antara kami. Dan bayang-bayangmu. Menyebutkan cahaya di atas wajah kami. Kami telah menyayangimu. Namun dengan kasih yang membisu. Serba terselubung oleh aneka macam kerudung. Tapi kini kasih kami menjerit kepadamu. Tanpa tedeng aling-aling semu. Ini terjemahan Indonesia ya. Tedeng aling-aling. Memang bukan selamanya. Kasih sayang itu. Memang bukankah selamanya. Kasih sayang itu. Tak menyadari kedalamannya sendiri. Sampai datang saat berpisah. Ini rakyatnya yang merasa menyesal. Kenapa kemarin-kemarin kok gak memanfaatkan beliau ini waktu ada di sini. Ya kayak kamu yang sekarang nyesal. Kenapa dulu gak tak tembak waktu SMA ya. Sekarang sudah hilang. Sudah. Sekarang sudah mau lolos. Kenapa kok kemarin tak biarin aja. Padahal itu kemarin kesempatan baik loh ya. Sekarang kok lewat ya. Salahmu sendiri. Orang sering gitu. Berharganya sesuatu kadang-kadang baru muncul. Ketika sesuatunya mau hilang atau sudah hilang. Ketika mau perpisahan baru waduh. Kita mau berpisah ini gimana. Padahal kemarin-kemarin ngapain aja. Jadi itu bab pertama. Datangnya kapal. Kita masuk ke bab kedua. Padahal. Terima kasih.